Berbagai tudingan biring, kini mulai ditunjukkan kepada Bunda Korla. Sejak viral dan lipuran ke Indonesia, Bunda Korla terus menerus menjadi sorotan publik. Kini muncul tudingan biring yang menjemput Bunda Korla bukanlah perempuan tulen. Sosok yang mengaku kenal lama dengan Bunda Korla menjemput sahabat Olga Syafutra ini dulunya seorang pria. Terkuak masa lalu Bunda Korla yang saat ini ramai di TikTok hingga trending di Twitter. Kini Bunda Korla telah menjadi perempuan setelah ia melakukan operasi. Sosok ini yang dulu memberikan tempat tinggal untuk Bunda Korla mengaku jika sahabatnya Rubin Onsu itu adalah seorang laki-laki. Hal ini diakui oleh wanita perumpaya yang mengaku namanya adalah Mama Ubi. Ia mengaku sudah lama mengenal Bunda Korla hingga menyebut bahwa Bunda Korla pernah dekat dengan laki-laki asal Perancis bernama Oliver. Saat itu, menurut Mama Ubi, Bunda Korla dipanggil dengan sebutnya Cintia. Tak hanya itu, hal yang lebih mengejutkan lagi menurut pengakuan Mama Ubi bahwa Bunda Korla sebenarnya bukanlah perempuan tulad. Ia menyebutkan jika Bunda Korla sebenarnya sudah lama menjalani operasi. Bagi wanita perumpaya itu, Bunda Korla sudah melakukan operasi sejak tahun 80-an. Dia sudah sejak tahun 80-an operasi di Thailand, katanya. Yang modalin nih ahbang saya, katanya. Menurut Mama Ubi, kini Bunda Korla sudah resmi menjadi perempuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.